Saudara anggota DPRD Riau dari fraksi Partai Pan Mardian Tomanan mengemantari mobil listrik yang dibeli oleh pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya pembelian mobil listrik dengan anggaran yang mencapai 10,4 miliar tersebut seharusnya digunakan untuk perbaikan jalan di Riau yang rusak hingga 40%. Saat ditemui di ruang fraksi Pan Gedong DPRD Riau, Jalan Sundiman, Kota Bekanbaru, Mardian Tomanan angkat bicara soal pembelian 8 mobil listrik oleh pemerintah Provinsi Riau yang nilai mencapai 10,4 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah Provinsi Riau seharusnya mempriyeteskan perbaikan jalan mengingat jalan di Provinsi Riau 40% dalam kondisi rusak. Selain itu pertimbangan lainnya adalah kondisi ekonomi Riau saat ini dalam kondisi sulit. Kenapa saya dulu dasarnya keberatan dulu? Saya dasar kemarin kan mengakutkan dengan infrastruktur. Riau seperti temuan kita yang kondisi infrastruktur jalan dan transportasi yang berprofesi, yang berstatus tidak layak sekarang itu, mendekati angka 40% bahkan lebih. Jadi artinya 60% yang bisa dijangkau. 40% lebih tadi masih dalam kenderaan, jalan tanah, jalan buruk, jalan raksa, dan sangat parah. Kenapa kita tidak mata panang, kita tidak mobilitaskan itu daripada mobil listrik yang konon kabarnya hanya eforia dan sebagainya misalnya. Itu saya kemarin yang merasakan keberatan. Karena bagi saya, infrastruktur ini adalah, terutama jalan, urat nadi kehidupan. Kehidupan roda ekonomi, kehidupan ipolek, sosial, hankam, semuanya. Kalau urat nadi itu terputus, kan berarti terkerak, nanti pergerakan darah dan sebagainya. Sehingga nanti ekonomi apa semua juga akan terganggu. Sebelumnya, Gubernur Riau Samuswar menyerahkan 8 mobil listrik kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimenda Riau di halaman gedung seridit kota Pekan, Balu, Riau. 8 mobil itu diberikan sebagai operasional kepada Gubernur Riau sendiri, Wakil Gubernur Riau, Kapolda Riau, Kepala Kejasaan Tinggi Riau, dan Lanur Usmin Nurjadin, Komandan Korem 031 Wirabima, Ketua DPRD Riau, dan Badan Penghubung di Jakarta sebagai operasional Gubernur Riau saat kunjungan dinas ke Jakarta. Sawino Ardi, Kompas TV Pekan, Baru Riau.